Bulan Maret ini kita digemparkan dengan kabar Nikon yang membeli perusahaan kamera cinema, Rep. Kira-kira bakal sebesar apa ya pengaruh dari akusisi tersebut? Sebelum ke informasi pertama, gue mau kasih tau dulu kalau pemenang lomba foto yang tema Imlek kemarin itu sudah diumumkan. Selamat buat para pemenang dan kita bakal adain lagi walaupun sebenernya saat ini tim SD Media masih rapatin ya hadiahnya apa buat lomba yang selanjutnya. Tapi buat kalian yang pengen ikutan, tema lomba selanjutnya otomatis berkaitan dengan Ramadan. Jadi kalau kalian yang mau mulai start moto duluan, kita perbolehkan. Karena nantinya foto yang disubmit itu foto yang diambil start di tanggal 10 Maret kemarin sampai nanti di tanggal Lebaran. Gue belum ngecek tanggal Lebaran kapan gitu ya. Atau ya beberapa hari setelah Lebaran. Jadi kalau kalian yang pengen mulai duluan walaupun belum ada video announcement-nya, kalian boleh buat mulai moto dari sekarang. Buat ikut lombanya, kalian wajib pakai preset Creature yang udah punya free buat ikutan lombanya lagi dan lagi di masa depan. Kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon 300 ribu rupiah. Informasi pertama, pastinya yang jadi hot topic juga di minggu ini adalah Nikon yang mengakusisi brand kamera cinema asal Amerika. Yaitu adalah Red Cinema. Spekulasi yang banyak orang berpikir kalau katanya akusisi ini sepertinya bakal jadi tanda kalau Nikon ingin masuk ke pasar kamera video atau bahkan cinema lain yang lebih serius. Akusisi ini sangat mengagetkan buat gue pribadi karena kita beberapa kali bahas soal Nikon yang videonya udah mulai mantep banget di beberapa jajaran flagship-nya sampai sempet disu atau dituntut sama Red karena penggunaan format video lossless yang cukup identik. Tapi tiba-tiba sekarang Nikon malah mengakusisi Red secara penuh. Wow banget gitu ya. Dan banyak yang bikin bingung juga sih soal akusisi ini karena ada beberapa hal yang agak ganjel. Kayak Red sendiri punya kamera yang kalau kalian tahu Red Komodo itu pakai mounting RF full dengan sistem autofocus-nya. Jadi Red itu lumayan deket juga dengan Canon. Jadi agak menarik buat kita lihat gimana manuver mereka ke depannya karena otomatis Nikon adalah pesaing terbesarnya Canon juga gitu ya dari zaman dulu. So ya ini adalah kabar yang menurut gue termasuk kabar segar di dunia kamera yang belakangan ini sejujurnya memang lagi agak boring. Next ini ada brand kamera low budget bernama Leica yang belum lama ini merilis kamera terbaru bernama Leica SL3. Kamera ini menggunakan sensor full frame 60MP. Dan surprisingly kamera ini dirilis dengan ukuran yang sedikit lebih compact dari generasi sebelumnya atau si SL2. Cuman ada sedikit kompromi juga dari segi performanya di kamera ini yang mungkin akan disayangkan oleh beberapa user. Dimana dia menggunakan mekanisme shutter baru dimana flashingnya itu terkompromi jadi cuma bisa sampai 1 per 200 aja shutternya. Kalau kalian pakai high speed flash gitu ya padahal di SL2 dia bisa sampai 1 per 250 jadi ada perbedaan 1 per 50 shutter speed gitu. Dan begitu juga ibisnya yang harus diubah karena dengan ukuran yang lebih kecil dan sekarang cuma sampai 5 stop doang in body image stabilizationnya. Yang padahal di SL2 itu sampai 5,5 stop jadi ada penurunan setengah stop gitu ya. Jujur buat gue sih kamera ini lumayan menggoda ya kalau lihat dari tampang fisik aja kelihatan cakep banget buat dibawa-bawa hunting. Walaupun di versi ini memang agak kontroversi juga setelah Leica menggunakan tombol power di kamera ini. Bukan sebuah switch gitu ya yang memang agak jarang di kamera. Biasanya itu terjadi di kamera-kamera yang konsernya untuk vlogger doang gitu yang pakai tombol on off. Tapi menurut gue tombolnya ini cukup cakep diimplementasikan sama si Leica jadi kelihatan modern banget. Tapi ya mungkin preferensi masing-masing aja. Cuman ya tetep itu kamera yang menurut gue lumayan racun juga. Selanjutnya ini datang kabar duka dari brand lensa anamorphic Fazen yang tutup dan meninggalkan pasar lensa anamorphic cinema. Gue pribadi belum pernah coba brand ini tapi jelas berita yang kurang menyenangkan karena ternyata Fazen ini udah berjalan sekitar 5 tahun di industri lensa anamorphic cinema ini. Tapi emang susah sih menurut gue persaingan lensa itu semakin berat banget. Dan sekarang buat survive kita bisa lihat rata-rata harus masuk ke pasar lensa autofocus juga. Untuk segmen yang sangat niche kayak anamorphic gini dan diciptakan untuk jajaran industri cinema, gue rasa pasti bakal berat banget buat bertahan. Dan terbukti di Fazen ini dia harus menutup perusahaannya. Next ini ada artikel produk yang menurut gue cukup menarik yang gue temukan di webnya Petapixel. Ini adalah sebuah MagSafe adapter buat iPhone buat dipasangkan ke teleskop biar jadi proper astro kamera. Ya sebenernya ini cuma dudukan aja sih tapi dibuat sedemikian rupa biar gampang buat copot pasang gitu ya karena memanfaatkan si MagSafe-nya. Biar iPhone kita bisa dipasangkan ke teleskop. Apakah mungkin ini adalah langkah Apple fanboy untuk menandingi user Samsung yang gak bosen-bosen moto-in bulan mulu gitu ya yang bentuk kayak gitu-gitu aja. Kalau iya ya gak apa-apa juga tapi ini jauh lebih ribet karena harus punya teleskop lagi. Walaupun jadi lebih seru juga karena kalau kita punya teleskop yang makin high-end kita makin bisa motret objek astro yang lebih gokil lagi. Walaupun sebenernya gak juga sih karena moto-in subjek astro atau objek astro itu kadang butuh specialized sensor gitu ya gak bisa pake iPhone juga. Tapi ya buat pecinta astronomi yang bener-bener mendalami banget mungkin ini produk yang menarik. Cuma buat gue ya fun to know aja lah. Terakhir kita tutup dengan sebuah bocoran menarik dari akun X-nya Igor Bogdanov. Akun rumor DJI yang berkali-kali selalu akurat. Kali ini dia posting sebuah bocoran gambar yang disebut-sebut bakal menjadi DJI Avata 2. Bentuknya buat gue agak kocak sih bocorannya ini ya. Tapi mungkin upgrade performanya bakal menggoda. Kayak buat gue tuh keliatan kurang ganas aja gitu. Gak seganas yang Avata yang pertama malah. Kita juga bisa lihat kalau gambarnya disitu udah tertulis ada nama Avata 2. Lalu disamping itu kalau kalian lihat tweetnya dia yang lain dia juga ada foto-foto bocoran dari Goggles 3 juga. Dan Gogglesnya agak menarik karena di bagian depannya itu ada semacam sensor proximity atau kamera gitu ya. Di depan Gogglesnya. Gue gak tau kalau proximity soalnya agak aneh juga karena masa kita pake Goggles sambil jalan-jalan gitu ya. Terus kalau ada pohon dia bunyi. Tapi kalau kamera mungkin lebih seru karena kita jadi bisa mungkin ngeliat pass-through gitu ya. Di dalam Goggles si Avata ini. Jadi ya mirip-mirip teknologi VR sekarang. Dan belum ada informasi lanjutan lagi soal si drone-nya ini. Soal spesifikasi dan secara fungsi dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya belum ada informasi tambahan. Jadi mungkin kita tunggu aja update-update yang selanjutnya. Karena biasanya kalau udah start kayak gini update-nya bakal agak cepat gitu ya. Dan mungkin kalian harus menjaga THR kalian. Jangan dipake dulu. Karena mungkin ini bakal jadi drone yang bener-bener racun banget. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat temen-temen yang lain. Silahkan taro aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja gue Erwin di belakang kamera Adaska. Dan jangan lupa berkarya.